Karena membahayakan pemilik rumah, sebuah sarang tawon Vespa berukuran jumbo di atap rumah warga Bangorjo Banyuangi dievakuasi petugas Damkar. Evakuasi berjalan tak mudah karena petugas remanjat atap rumah dengan mengenakan pekan khusus untuk keselamatannya. Menindaklanjuti laporan warga yang rasa akan adanya sarang tawon Vespa, petugas Damkar Banyuangi langsung menuju rumah Winoto yang ada di Dusun Kedung Rejo, Desa Sambi Mulyo Bangorjo Banyuangi pada Senin Pagi 1 April 2024. Evakuasi serang tawon jenis Vespa oleh petugas Damkar ini tak mudah dilakukan. Selain ukurannya yang begitu besar, posisi sarang yang berada di atap rumah juga sulit dijangkau. Lantaran serangkaian yang agresif dan berupaya menyerang siapa saja yang berdekat, petugas harus mengenakan pekan khusus layaknya seorang astronot. Beruntung, karena pekan khusus yang dikenakan petugas ini, sengatan lebah itu tak sampai melukainya. Koordinator Damkar Sektor Genteng, Sutekno mengatakan, evakuasi serang tawon ini berlangsung lancar dan butuh waktu hingga 1 jam lamanya. Selanjutnya, serang tawon ini dievakuasi ke dalam karung hingga akhirnya lebah-lebah ganas itu pun pergi. Agar tak kembali bersarang di kawasan ini, petugas pun mengolesi cairan khusus di bagian atap rumah di mana sebelumnya tawon bersarang. Kita upayakan tadi malam itu kita pakai deterjen, lalu kita semprotkan di sepanjang jalan yang tertumpahkan solar tadi. Proses pembersihannya seperti apa Pak Tika? Ada hambatan nggak? Kita pembersihannya tidak ada hambatan, cuma kita antisipasi pada malam hari itu karena banyaknya kendaraan atau ramainya kendaraan yang lalu di sepanjang jalan itu. Itu sampai berapa lama Pak Tika itu? Kita membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 jam setengah. Itu penyemprotan sampai 1 mobil tangki itu seperti apa? Kita penyemprotan sampai habis kurang lebih 1 tangki lah. Untuk deterjenya itu menghabiskan berapa Pak? Sekitar 2 kg. 2 kg? 2 kg. Itu Pak Tika dari warga sendiri ada informasi ada kecelakaan atau seperti apa Pak Tika? Dari warga tadi malam ada informasi yaitu banyaknya orang yang jatuh karena tumpahan solar tadi malam yaitu langsung kita bergerak ke situ untuk pembersihan jalan tersebut. Keberadaan serang tahun Vespa Jumbo yang mengkhawatirkan warga sekitar ini baru diketahui pemilih rumah setelah tetangganya tahu saat akan melakukan renovasi atap rumahnya. Pemilih rumah pun bersyukur sarang laba ini bisa dievakuasi oleh petugas damkar dengan cepat karena warga tak memiliki keahlian khusus untuk melakukan evakuasi serangga mematikan tersebut. Dari Banyai Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.